Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel lambehorror Tentunya masih dengan saya disini Di kesempatan kali ini Saya akan melanjutkan cerita yang berjudul Rumah Bekas Tempat Pesukian Monyet Sebelum masuk ke ceritanya Bagi kalian yang belum subscribe channel ini Tekan tombol subscribe Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya Gak usah berlama-lama lagi Mari kita masuk ke ceritanya Setelah pemilik rumah berpamitan Untuk menyiapkan jemuan untuk mereka Pak Darman dan istrinya Beranjak berdiri Dari sofa panjang Tempat mereka duduk Matanya menelisik seluruh perabotan rumah Yang hampir terbuat dari emas Mulai dari bingka foto Gucci Dan benda unik sebagai pajangan Pelengkap isi rumah Membuat mata mereka sekejap terperanga Apalagi istrinya yang memang dikenal Dengan sebutan mata duitan itu Tak melepaskan pandangannya sekalipun Dari benda-benda di depannya Yang harganya ditaksir bisa sampai jutaan rupiah itu Walah pak Ini itu barang uang pak Lihatlah Lihatlah Banyak saja terbuat dari emas Ucap istri padarman berrecak kagum Iya bu Enak banget hidupnya Lasmini sekarang ya Sahut padarman kepada istrinya Lalu si pemilik rumah kembali dengan membawa jemuan mewah Sekaligus mengagetkan mereka Mas Mbak Ayu Ada apa Pasti ngomongin saya ya Ayo silahkan Dinikmatin dulu hidangannya Seru Lasmini sambil memberikan senyuman candaan Wah Enak sekali ini kayaknya Saya cicipin ya mbak Ujar Bu Darman sambil tangannya langsung mencomot makanan Yang ada di depannya Dengan rakus Mbak Sambahan kok bisa kayak mendadak begini Boya dibagi sedikit rahasianya ke kami Kami juga sudah bosan mbak Hidup melara terus Celetuk padarman langsung memulai ke topik utama Iya mbak Apa rahasianya Boya kami ini dikasih tahu Sahut Bu Darman menimpali Lasmini tak langsung menjawab pertanyaan mereka Matanya masih memandangi tingkah laku mereka yang konyol Sambil mulutnya tersenyum geli Mbak kok malah senyum tau dia cek bicara Ucap padarman mengagetkan Lasmini Eh Anu Maaf Nikmati dulu hidangannya Habis ini tak kasih tahu rahasianya Balas Lasmini Matanya terus menatap ke arah mereka Tanpa bergedip Ia teringat akan dirinya dulu saat melihat mereka menyantap makanan Yang ada di depannya dengan lahapnya Karena dulunya ia sama seperti mereka Baju compang camping Keadaan ekonomi yang terbatas Bahkan suaminya dulu juga sama Hanyalah seorang penjual sayur keliling Namun sekarang hidupnya jauh dari kata penderitaan Hartanya telah melimpa ruang Badannya yang dulu lusuh Kini telah bermandikan emas Dan cahaya berlian Cucuran keringat yang bau Kini telah menjadi kolam parfum yang terbalut pada baju mahal Yang dipakainya Tak terasa tetes demi tetes air matanya mulai keluar Melihat mereka Mengingatkan kembali dirinya yang dulunya Juga sama-sama hidup dalam masa kemiskinan Mbak Min Kok kamu jadi nangis? Ada apa? Tanya Budarman yang ketika itu langsung membuyarkan ingatan masa lalunya Yang kelam Ah tidak Mbak Yu Bagaimana? Enak hidangannya? Tanya Lasmini mengalahikan pembicaraan Sudah Mbak Sudah kenyang perut rasanya Sekarang waktunya Mbak Lasmini penuhi janji Katanya mau membocorkan rahasia kekayaannya kepada kami Saud Padarman tanpa basa-basi Oh tentu mas Saya tak akan ingat janji kok Tapi saya harap mas jangan kaget Dari mana saya bisa mendapatkan harta Yang melimpa ruang seperti ini Kalau kalian serius ingin hidup berkelimaan harta seperti saya saat ini Kalian harus ikuti cara saya Tutur Lasmini dengan raut muka seriusnya Memangnya apa toh Mbak rahasianya? Tanya Budarman penasaran Pesugian monyet Ucap Lasmini singkat Wajahnya datar namun penuh dengan keyakinan Pak Darman dan Budarman menjadi tertegun Setelah mendengar penjelasan Lasmini Ia tak menyangka bahwa harta yang melimpa ruang ini didapatkan dengan cara pesugian Mata mereka masih terbelalak Ia tak percaya bahwa Lasmini bisa melakukan hal senekat itu Benarkah yang ku dengar Mbak? Tanya Budarman terbata-bata Betul Mbak Yuh Singkat Cepat dan mudah Kalau kalian mau Saya bisa antar kalian sekarang juga Menemui Mbak Sarji Seru Lasmini Sopoikum Mbak, Mbak Sarji? Tanya Pak Darman Masih belum paham Mbak Sarji adalah dukun berantara Yang mempertemukanku dengan Raja Siluman Monyet Sehingga aku bisa kaya raya mendadak begini Tutur Lasmini semakin memperjelas ucapannya Pak Darman dan Budarman lalu saling memandang antara yakin atau tidak yakin Hati mereka kini masih di jalan Allah Namun pikirannya sudah diracuni oleh iblis Yang terus-menerus membisikkan ke telinga mereka Supaya mereka mencari cara yang gampang Dengan jalan pintas ini Meskipun resikonya terlalu besar Bagaimana mas? Mbak Yuh? Jangan terlalu banyak berpikir Sekarang yang terpenting adalah kalian bisa menjamin hidup anak-anak kalian nantinya Apa kalian mau terus-menerus hidup miskin seperti ini? Makan saja sudah susah Apalagi untuk membiayai keperluan anak Aduh, pusing mas Mbak, kalau jadi aku Ujar Lasmini yang terus menekan Dan membucuk mereka Agar mengikuti usulannya itu Pak, bagaimana? Budarman memberi kode dengan menyenggol lengan suaminya Sembari mengajaknya untuk berdiskusi Ya, kalau kita pengen cepat kaya Ya memang itu caranya, Bu Tak ada pilihan lain Benar kata Mbak Lasmini Hidup anak-anak akan terjamin Seru Pak Darman yang mulai termakan oleh Bu Jukurayu Lasmini Mbak Yuh, bagaimana? Masih mau hidup seperti ini? Tanya Lasmini lagi Sekarang pertanyaannya semakin membuat Bu Darman terdesak Dan akhirnya memilih jalan pintas itu untuk ikut pesugian monyet Seperti yang telah dilakukan Lasmini Ya wis lah, aku ikut saja Yang penting anak-anakku bisa makan enak Sahut Bu Darman dengan nada penuh kepasrahan Kalau begitu Ayo saya antar kalian berdua ke rumah Mbak Sargi sekarang Seru Lasmini Loh, kita tidak ganti baju dulu, Tom Bayu Tanya Bu Darman Ah, itu tidak perlu Ayo Ajak Lasmini kepada mereka Lalu mereka bertiga berjalan kaki Menuju rumah Mbak Sargi Dengan melewati satu-satunya hutan sangat lebat Dan juga terkenal angker yang berada di kampung mereka Terdengar suara pintu rumah diketok dari luar Lalu datang seorang lelaki parubaya Berambut gondrong Dengan berpakaian serba hitam Dan memakai batu akik berukuran besar Di setiap jarinya Membukakan pintu untuk mereka Bah, saya membawa tamu Mereka ingin kaya seperti saya Seru Lasmini sembari tangannya menunjuk Pak Darman Dan istrinya Istri Pak Darman masih ketakutan Dengan penampilan Mbak Sargi kala itu Ia menggandeng tangan Pak Darman erat-erat Dan bersembunyi di belakang tubuhnya Mbak Sargi menatap mereka dalam-dalam dari atas hingga ke bawah Lalu mempersilahkan mereka masuk ke rumahnya Ayo masuk cepat Bentak Mbak Sargi Lalu, mereka bertiga dipersilahkan duduk di sebuah tikar anyaman Yang berada berhadapan dengan sebuah meja berisi sesajen Di meja itu terdapat kepala tengkorak Kemenyan Minyak mistik Bunga tujuh rupa Dan beberapa jimat dan keris lainnya Itu semua merupakan salah satu alat perdukunan milik Mbak Sargi Yang setiap harinya Ia gunakan untuk menyembah jin Apa kalian yakin Dengan niat kalian untuk datang kesini Tanya Mbak Sargi dengan tatapan tajam ke arah mereka Enggimbah Jawab Pak Darman dengan agak ketakutan Apa kalian siap Menerima syarat dan pantangan Yang akan saya ajukan Tanya Mbak Sargi meyakinkan lagi Keputusan mereka Pak Darman dan istrinya lalu bertatap muka Mereka lalu saling memandang Lasmini Yang duduk di sebelahnya Lasmini menganggukkan kepalanya Untuk meyakinkan niat mereka Setelah mendapat anggukan dari Lasmini Keduanya pun yakin dengan jalan yang mereka tembus saat ini Mereka siap menerima segala resiko Yang akan dihadapinya kelak Saya siap mbah Sahut Pak Darman Sekarang hati Pak Darman sudah mantap Dan dia mulai melawan rasa takutnya sendiri Tak berselang lama Mbak Sargi memberikan kandang yang terbuat dari besi Di situ sudah terisi dua ekor kerah Yang siap diberikan kepada mereka Ini Bawalah mereka pulang Berilah makan mereka setiap harinya Dengan bunga tujuh rupa ini Dan ingat Jangan pernah memukul mereka Atau kalian Yang dipakainya Lalu Ucap Pak Darman sambil mencium tangan Mbak Sargi Kemudian diikuti oleh istrinya dan Lasmini Lalu mereka berjalan keluar rumah Menelusuri lebatnya hutan Ditambah grimis kecil Yang menyambut kebergian mereka Bu Darman seperti merasakan Ada sepasang mata yang tak terlihat Telah mengawasi mereka Dan memperhatikan mereka dari kejauhan Raut mukanya bergetar Jantungnya bergub tak beraturan Disusul suara burung gagak Yang terbang seakan mengitari perjalanan mereka Bu Darman mencengram erat bau suaminya Perasaan was-was terus mengantuinya Sesekali matanya terus menatap ke belakang Memastikan bahwa tak ada makhluk yang mengikutinya Walaupun ia berjalan bersamaan Dengan suaminya dan juga Lasmini Namun pikirannya tak bisa dipungkiri Hatinya semakin bergejolak Karena rasa ngeri yang teramat sangat Jantungnya semakin berdekup lebih kencang Tiba-tiba nafasnya Menjadi sesak Dan tersengal-sengal Tingkah anehnya lalu memancing suaminya Dan juga Lasmini Yang sederi tadi terus memperhatikannya Mbak Yuk, ada apa? Tanya Lasmini yang mulai penasaran akan sikapnya Iya bu, kok dari tadi kelihatannya gelisah sekali Saud padarman mulai menimpali Anu, ikilu Kok kayaknya ada yang memperhatikan langkah kita dari tadi? Atau jangan-jangan disini banyak lelembut ya? Ih Seru bu darman sambil berkidik ngeri Oh alah, itu toh Yang mengganggu pikir aneh sampehan Biasa mbak Yuk Mereka tidak mengganggu Tenang saja Paling yang mengawasi kita dari tadi itu adalah Raja Siluman Monyet Ucap Lasmini Seakan-akan dia sudah tahu Akan apa yang bu darman rasakan Sampai di rumah Kedatangan padarman dan istrinya Disambut oleh kedua anaknya Joko bersama adik perempuannya Ina Mereka sudah lama menunggu di sebalik pintu rumahnya Hore, bapak bawa monyet Pak Ina mau main ya sama mereka Ucap Ina si gadis lukunya itu Hush Sana masuk Anak kecil jangan ikut-ikutan Bentak padarman kepada anaknya Mata putri bungsunya menjadi berkaca-kaca Baru pertama ini dia dibentak oleh bapaknya sendiri Padahal sebelumnya Tak pernah sama sekali Saat sebelum Ina mulai mengencangkan tangisnya Joko sang kakak sudah terlebih dahulu menenangkannya Dik Mungkin bapak sama ibu capek Ayo main sama mas aja Ajak Joko lembut Kepada adiknya Padarman menaruh monyet-monyet itu di sebuah kamar khusus Ada sebuah tempat seperti gudang Yang berada di belakang rumahnya Yang tak terpakai Kini mulai ia bersihkan dan ia tata dengan rapi Selayaknya membentuk sepetak kamar Ukurannya mungkin kecil Tapi Cukuplah untuk tempat tinggal dua ekor monyet saja Ucapnya dalam hati Setelah selesai berberes Tak lupa ia memberikan makan monyet-monyet itu Dengan bunga tujuh rupa Yang sudah disiapkan oleh Mbak Sarji Lalu kemudian Padarman meninggalkan kedua monyet itu sendiri dalam tempat itu Tak lupa ia juga mengunci pintu kamar itu Ia tak memperbolehkan siapapun untuk masuk Kecuali ia dan juga istrinya Padarman selalu mengantongi kunci kamar itu Dan selalu membawanya dimanapun ia berada Sampai suatu malam Hal tak terduga terjadi pada keluarga itu Ketika Padarman terlelap dalam tidurnya Ina si gadis pungsunya diam-diam mengambil kunci Yang terselip di celana bapaknya itu dengan pelan-pelan Maksud tadi ingin bermain dengan monyet-monyet itu Namun nasib naas justru menimpa gadis mungil itu Ina membuka pintu kamar rahasia itu secara perlahan Agar tak didengar oleh kedua orang tuanya Setelah berhasil membuka pintu kamar itu Ia lalu masuk Di tangannya terdapat dua buah pisang Untuk diberikan kepada monyet-monyet itu Setelah hendak memberikan buah pisang itu Tiba-tiba salah satu monyet tak sengaja mencakar tangannya Aduh, dasar monyet nakal Awas ya, nanti aku pukul kamu Ucap gadis polos itu Lalu ia mengambil sapu yang berada di pocok kamar itu Dan memukulnya ke arah monyet-monyet itu berkali-kali Hingga suara gadu terdengar memenuhi ruangan itu Tiba-tiba angin kencang datang menyebabkan tire dan cendela yang sudah reyot Dengan bersamaan tiba-tiba Monyet-monyet itu keluar dari kandang Yang harusnya dalam keadaan terkunci Monyet itu mulai mencakar anggota tubuh gadis malang itu Hingga seluruh badannya mulai tergores Darah segar mulai mengalir Membanjiri lantai kamar itu Ina, si gadis lugu telah tewas secara mengenaskan Setelah usai melakukan tugasnya Monyet itu kembali ke dalam kandangnya Dan lagi-lagi kandang itu mengunci dengan sendirinya Saat itu Joko, sang kakak Ingin berniat buang air kecil di kamar mandi Yang kebetulan letaknya melewati kamar rahasia itu Mata Joko terbelalak Langkahnya terhenti Niatnya ingin buang air kini lenyap Begitu saja ketika ia mendapati tubuh adik satu-satunya Telah tergolek lemas Tanpa nyawa Joko mengambil jasut adiknya Ia menangis histeris ketika melihat kondisi adiknya Dalam keadaan tubuh yang sudah dipenuhi oleh luka cakaran Boca polos itu lalu berteriak sekencang mungkin Memanggil kedua orang tuanya Yang masih terlelap Bapak Ibu Teriak Joko histeris dalam ruangan itu Saat itu juga Pak Darman dan Bu Darman terkejut Lalu terbangun dari tidurnya Setelah mendengar teriakan kencang dari anak laki-lakinya itu Ada apa Joko? Tanya ibunya sambil masih mengucak-ngucak matanya Lalu disusul Pak Darman yang kala itu sudah berdiri di depan pintu Dan mendadak berteriak histeris Mendapati Joko sedang bersimpu di depan mayat adiknya Inah Ya Allah Do Apa yang terjadi padamu? Teriak Pak Darman Bu Darman yang melihat kejadian itu langsung lari tergopo-gopo Mengampiri mayat gadis kecilnya itu Inah Inah Bangun Do Ini ibu Isak Bu Darman sambil terus menggoyang-goyangkan tubuh putrinya Yang sudah tak bernyawa Joko Bagaimana adikmu bisa ada di kamar ini? Tanya Pak Darman heran Pak Joko benar-benar tidak tahu Saat Joko ingin pipis Joko sudah melihat Inah mati di tempat ini Dalam keadaan begini Saud anak polos itu kepada bapaknya Pak Apa bapak lupa mengunci pintunya? Tanya ibu Darman diselai sak tangis pilunya itu Lalu kemudian Pak Darman mulai merokos saku celananya Dan mendapati kunci itu memang hilang Bu, dimana kunci kamar ini? Tanya Pak Darman kebingungan Lalu ia mulai mencari di sekeliling kamar itu Tak lama Ia mendapati sebuah kunci berada dalam genggaman Inah Putri bungsunya Tangisnya makin memecah Setelah ia sadar Bahwa putrinya secara diam-diam telah mengambil kunci itu Tanpa sepengetahuannya Sampai disini dulu ceritanya Nantikan cerita kelanjutannya di part berikutnya Sekian dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!